Halo Sobat, Pintu Tether 1 telah dibuka Kali ini Mimin bakalan ngebahas salah satu film yang berjudul Hunter Killers Film ini menceritakan tentang seorang kapten kapal selam yang diminta untuk menginvestigasi terkait runtuhnya kapal selam Amerika di Laut Berens, Rusia Di saat yang bersamaan, tim ELIF Angkatan Laut Amerika pun sedang menyelidiki pangkalan Angkatan Laut Rusia Mereka menemukan bahwa Menteri Pertahanan Rusia hendak melakukan kudeta Sehingga mereka mencoba untuk menghentikan kudeta tersebut dengan menyelamatkan Presiden Tentu misi mereka tak mudah karena pihak Rusia maupun Amerika telah merasa diserang yang membuat situasi semakin tegang Penasaran dengan kelanjutan ceritanya tanpa menunggu banyak lama? Mari kita mulai intronya Scene dimulai dengan menampilkan Laut Berens Saat itu sebuah kapal selam milik Amerika yang bernama USS Tampa Bay sedang mengawasi sebuah kapal selam milik pihak Rusia Tetapi ketika mereka sedang berada dalam jarak dekat dengan kapal selam tersebut Sebuah torpedo tiba-tiba terdeteksi hendak menyerang Tampa Bay Kapten kapal saat itu mencoba untuk berkoordinasi dengan rekan-rekannya untuk segera menjauhi torpedo tersebut Namun sayang sekali mereka gagal sehingga Tampa Bay secara resmi telah hancur dan tenggelam di Laut Berens Informasi tenggelamnya Tampa Bay langsung ditangkapi dengan cepat oleh Pentagon Saat itu mereka langsung mencoba berkomunikasi dengan pihak Rusia tentang apa yang terjadi pada Tampa Bay Tetapi tak ada jawaban dari pihak Rusia Sehingga John Fish yang saat itu menjadi laksamana sekaligus penanggung jawab Tampa Bay langsung memberikan salah satu profil dari kapten kapal yang bisa mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Tampa Bay Kapten itu bernama John Glass seorang mantan marinir Angkatan Laut yang mungkin tak banyak orang tahu Namun ia yakin Glass pasti bisa menyelesaikan misi rahasia ini Di sebuah daerah pegunungan Glass yang saat itu sedang memburu seekor Rusia tiba-tiba mendapat telpon dari pemerintah untuk segera menahkodai USS Arkansas Agar mencari tahu terkait tenggelamnya Tampa Bay Setelah Glass mengkonfirmasi bahwa ia bersedia untuk menjadi kapten USS Arkansas dirinya pun langsung diterbangkan menuju pangkalan armada angkatan laut Kemudian ia mencoba untuk berkomunikasi dengan para awaknya Salah satunya adalah ex-O'Brien yang akan membantu Glass Karena tak banyak yang tahu siapa itu Glass banyak dari para awaknya yang cuek terhadap setiap perintah darinya Bahkan mereka bisa bermain Playstation bermain kartu begitu saja di hadapan kaptennya Akhirnya Glass memberi sedikit motivasi dengan menggunakan speaker Ia tahu bahwa para awak di sini masih terbiasa dengan pelatihan dari mantan kaptennya Dirinya tak memiliki wewenang untuk meminta mereka mematuhi peraturan yang ia bawa Tetapi kini saudara mereka tanpa bayi ditemukan hilang di perairan Rusia Mereka harus bekerja sama untuk membantu serta mencari keberadaan saudara mereka Seketika semua orang terdiam dan setelah Glass memberi motivasi tersebut mereka langsung bekerja dengan cepat Di Pentagon, Viz saat itu berkonsultasi dengan Norquist yang memintanya untuk mencari tahu secara langsung ke Rusia Karena ia khawatir bahwa ledakan tersebut dilakukan oleh pihak Rusia dengan maksud niatan lain Dalam artian Viz harus mengirim angkatan laut elit untuk menjadi mata dan telinga mereka di Rusia Saat itu, angkatan laut elit sedang bertugas di Tajikistan untuk membantu permasalahan yang terjadi di sana Baru saja mereka menyelesaikan tugasnya Kapten mereka yang bernama Bill Beeman meminta kepada rekan-rekannya untuk kembali bersiap karena mereka akan terbang menuju Rusia untuk sebuah misi baru Kembali ke USS Arkansas Saat itu, Glass sebagai kapten mereka mencoba untuk mengintruksikan setiap awaknya agar mencari tahu lokasi terakhir keberadaan dari USS Tampa Bay Dan tak lama setelah mereka menyelam menuju perairan Rusia Mereka menemukan sebuah bangkai kapal selang Terdapat di sana sebuah lubang yang Glass duga bekas serangan dari torpedo Karena khawatir ini semua jebakan Glass menyuruh kepada semua awaknya untuk segera bersiap dalam mode tempur Mungkin saja kapal yang menyerang Tampa Bay akan menyerang Arkansas juga Glass juga langsung melakukan komunikasi dengan rekannya di Pentagon untuk memberi tahu bahwa USS Tampa Bay hancur karena diserang oleh musuh Ketika mereka sedang dalam mode siap tempur Operator meminta Glass untuk melihat pemindai laut mereka yang melihat sebuah torpedo sedang berlancar ke arah kapal selam mereka Ternyata memang torpedo tersebut diluncurkan oleh sebuah kapal selam milik Rusia yang bersembunyi di antara bongkahan es di laut Barents Menurut titik koordinat yang mereka temukan Kapal selam tersebut berada tepat di atas kapal mereka Akhirnya Glass menyuruh awaknya untuk meningkatkan kecepatan Sementara itu pihak Rusia yang menyembunyikan kapal selamnya langsung menyuruh awak kapal mengirim torpedo untuk menyerang USS Arkansas Terjadi sedikit guncangan ketika torpedo datang menyerang Beruntungnya Glass berhasil menyuruh awak kapalnya untuk meningkatkan kecepatan sehingga hanya satu torpedo saja yang terkena efek dari torpedo tersebut Kapal selam tersebut selam tersebut Menghantam bangkai kapal dari USS Setelah ancaman dinyatakan selesai Glass meminta awak kapalnya Untuk mendekat lebih dalam Ke area Tampa Bay Serta Akula milik Rusia Ternyata setelah diteliti lebih dalam Akula hancur bukan dikarenakan serangan Melainkan ledakan torpedo Di dalam kapal selam itu sendiri Akhirnya terjadilah sedikit pertikaian Glass mengirim informasi Kepada laksamana FIS Bahwa mereka Dijebak dan diserang oleh Pihak Rusia Sementara Menteri Durov memberitahu Presiden Jika kapal selam mereka diserang Oleh pihak Amerika Dan ia menuntut menyerang Bali Di situasi militer Angkatan Laut Elliot Mereka telah berhasil Terjun payung dari pesawat Hingga akhirnya berhasil mencapai Darat dengan selamat Kemudian mereka dengan cepat bergerak Ke zona aman agar terhindar Dari lacakan sistem yang Rusia miliki Kembali ke Glass yang pada saat itu Berhasil mengkonfirmasi bahwa mereka Menemukan orang yang masih hidup Yang berada di kapal selam milik Rusia Awalnya para awak kapal tak mau membantu mereka Karena mereka telah menyerang kapal selam milik Amerika Tetapi Glass selaku kapten Memerintahkan mereka Untuk mementingkan rasa kemanusiaan terlebih dahulu Akhirnya mereka mulai mengevakuasi Orang-orang Rusia yang terjebak Di kapal selam milik mereka sendiri Setelah dievakuasi Kapten mereka yang bernama Andropov Mengaku tak bisa berbahasa Inggris Tetapi Glass meminta awaknya Untuk segera memisahkan Andropov Dengan para anak buahnya Di Pentagon saat itu terjadi sedikit perselisihan Dimana mereka mendapat rekaman secara langsung Bagaimana kudeta yang dilakukan oleh Durov Kepada presiden mereka sendiri Yaitu Zakari Nampaknya Zakari ingin melancarkan perang dingin Kepada Amerika Dengan mengadu domba presiden mereka Tentu hal ini menjadi perdebatan Bagi pejabat-pejabat tinggi Amerika Dimana mereka kebingungan harus melakukan apa Untuk membalas Rusia yang mengadu domba mereka Awalnya pendapat Norquist ditolak Lalu laksama nafis Mulai meminta izin berbicara Mereka bisa menghancurkan kudeta Durov Dengan cara menyelamatkan dan membawa dirinya ke Moskow Untuk berbicara kepada masyarakatnya sendiri Beberapa pejabat cukup setuju Dengan usulan yang Viz berikan kepada mereka semua Kembali ke Glass yang telah mempersilahkan Kapten Andropov Untuk memberitahu kepada para awak kapal Amerika Apa yang sebenarnya terjadi Dengan berat hati Ia membicarakan jika Rusia sebenarnya sedang menjebak Amerika Karena kini mereka sedang melalui perairan yang dipenuhi dengan ranjau Mendengar informasi yang Andropov berikan tentu membuat para awak kapal marah dan ketakutan Namun Glass meminta mereka untuk diam terlebih dahulu Andropov kembali menjelaskan bahwa sebenarnya mereka memiliki jalur yang relatif cukup aman untuk mereka lewati Ia memperlihatkan jalan tersebut di map digital yang dimiliki oleh USS Arkansas Setelah dirasa cukup membantu Glass meminta kepada semua awaknya untuk bersiap Dan memperbaiki setiap kerusakan yang ada di kapal selam ini Lalu Sin berpindah kepada angkatan laut elite Yang di tengah malah mencoba untuk kembali bergerak Setelah salah satu rekan mereka tertembak akibat bersembunyi Saat para agen elite mengarungi laut Ternyata mereka bertemu dengan salah satu pas pampres Yang sengaja dihilangkan oleh anak buah dari Durov Akhirnya mereka bekerja sama dan pas pampres Zakarin Membantu mereka mencari celah untuk masuk ke dalam pusat komando Dengan bantuan dari pas pampres tersebut Pada akhirnya terjadilah peperangan Dimana agen elite berusaha untuk menyelamatkan Zakarin Yang saat itu sedang diculik dan ditahan Beruntung mereka berhasil menyelesaikan misi tersebut Meskipun terjadi sedikit insiden Dimana salah satu dari mereka tertembak Setelah dirasa aman mereka berpencar Komandan mereka yaitu B-Man Yang bersama Zakarin berhasil tertangkap setelah mereka terjebak Namun salah satu rekan mereka yang berada di dalam hutan Rupanya berhasil mengalihkan perhatian Dari jarak yang cukup jauh ia menembaki tank Beserta para tentara Rusia yang mencoba untuk menahan mereka berdua Sehingga B-Man dan Zakarin berhasil selamat Setelah dinyatakan selamat B-Man langsung segera membawa Zakarin menyelam ke laut yang lebih dalam B-Man lalu membawa Zakarin ke kapal selam USS Arkansas Untuk mendapatkan bantuan Tetapi alih-alih dirinya menyelamatkan diri sendiri untuk berlindung di dalam B-Man justru kembali keluar dan ia mencoba untuk menyelamatkan rekan-rekannya Saat itu Zakarin telah dalam kondisi tertembak Sehingga dokter yang berada di dalam kapal dengan segera melakukan prosedur pengamanan pertama Para awak kapal masih berusaha menetralisir segala serangan Dan ketika mereka sedang hening Andropov memberitahu jika kapal penghacur dari Rusia yang diberi nama Yevchenko telah datang Kapal itu akan memberi serangan berarti kepada Arkansas yang berarti mereka harus segera mempersiapkan segala kemungkinan terburuknya Benar saja, tak lama kemudian pendeteksi kapal mulai mendeteksi sebuah torpedo yang berasal dari Yevchenko Glass dengan segera mencoba berkomunikasi dengan seluruh kapal untuk mempersiapkan tabrakan yang akan mereka hadapi Bertubi-tubi, torpedo datang dan menghantam Arkansas Hingga mereka mengalami kebocoran yang cukup parah Terutama di bagian persenjataan sehingga mereka tak bisa menyerang Bali Semua awak telah pasrah Di daratan pun, angkatan laut elit telah terkepung Namun berkat bantuan dari B-Man, ia berhasil membantu salah satu rekannya yang saat itu terkepung Kembali ke lautan Ketika torpedo hendak diluncurkan kembali oleh pihak Rusia Andropov diminta untuk berbicara Karena dengan begitu mereka akan mempercayai jika Amerika tak berniat untuk mengajak mereka perang Akhirnya Andropov mengambil alih alat komunikasi Ia menyebutkan setiap nama dari para awak yang bekerja di Yevchenko Semua orang itu disebut dan benar berada di dalam kapal Lalu ia menjelaskan jika kini ia berada di alam Arkansas Milik Amerika atas kehendaknya sendiri Maka dari itu ia ingin rekannya membiarkan mereka menyelam dan memohon agar tak lagi diserang Karena kini presiden mereka masih dalam perawatan di dalam sana Awalnya kapten kapal mengabaikan perintah tersebut Karena kini Andropov bukanlah kapten mereka lagi Sementara itu di Pentagon mereka mulai ketar ketir karena khawatir apabila mereka melawan balik Maka hal itu akan memicu perang dan membuat Durov merasakan kemenangan Para menteri kebingungan dengan apa yang harus mereka lakukan Tetapi ternyata di dalam kapal Zakarin akhirnya mau berbicara kepada Yevchenko Mengatasnamakan Rusia ia meminta kepada mereka untuk berhenti menyerang Karena kini sedang terjadi sebuah kudeta yang dilakukan oleh menteri pertahanan mereka sendiri Mendengar informasi seperti itu membuat Durov kebakaran jenggot Ia murka dan marah sehingga ia memerintahkan anak buahnya untuk menyiapkan misil Agar menghancurkan USS Arkansas terlebih dahulu Misil telah disiapkan Glass mencoba meminta bantuan kepada Fisk terkait apa yang harus mereka lakukan Karena apabila mereka melawan balik Maka seluruh dunia akan melihat perbuatan mereka yang tentunya bisa memicu peperangan Semua terdiam Fisk meminta kepada Glass untuk menahan terlebih dahulu Akhirnya para awak yang berada di dalam termasuk kapten serta presiden Rusia itu sendiri hanya bisa pasrah Misil telah dilontarkan dari pusat komando polarnya Atas komando dari Durov Dan keajaiban pun datang Ketika ternyata misil tersebut berhasil diledakkan tepat sebelum sampai ke USS Arkansas Rupanya tembakan tersebut berasal dari Yevchenko Mereka berhasil melindungi USS Arkansas dan justru melawan balik pusat komando Poliarni Dengan mengirim balik misil yang membuat mereka hancur sehancur-hancurnya Akhirnya secara resmi kudeta terhentikan Mereka langsung mendapat evakuasi dari rekannya di Rusia sendiri Dan sebelum perpisahan Andropov berterima kasih kepada Glass karena telah menyelamatkan negara mereka sekaligus Menghentikan peperangan yang mungkin saja bisa terjadi Sebagai tanda perpisahan, Glass memberi Andropov koin jimat keberuntungan Lalu Andropov pun menaiki kapal Rusia yang telah dipersiapkan Sementara itu Glass memberi ucapan selamat kepada B-Man Karena berkat dirinya lah Presiden Rusia berhasil selamat Serta mereka berdua harus berbincang cukup banyak terkait pengalaman yang sekarang mereka rasakan Dan akhirnya perang pun berhenti USS Arkansas berhasil kembali ke Amerika dengan selamat Tama